Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 Minku-minku pra pasca yang bisa dilakukan mungkin bersama dengan anak-anak atau orang muda, orang muda, bisa dilakukan di gereja, tapi juga saya kira bisa dilakukan di rumah menjadi semacam saat temu bersama keluarga. Silahkan, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara Ramos ini masih selesai dari Jakarta tahun berapa ya? Ya, tahun ketiga. Ya, selamat siang, Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan kita bisa dilakukan, saya Ramos, saya disini mewakili Bengkel BK. Ya, Bapak-Ibu, saudara-saudara. Ini ada beberapa kreativitas dengan tema pasca dan papah. Nah, yang saya akan jelaskan pertama adalah, yang satu ini mengenai pohon salib. Apa sih ini pohon salib? Dan bagaimana sedang membuatnya? Nah, pohon salib ini, kalau dihitung, ini mempunyai makna 40 hari. Jadi jumlah salib yang ada disini, itu berjumlah 40. Nah, apa sih fungsinya? Ini sebenarnya untuk sekolah minggu, atau untuk remaja juga bisa. Jadi, untuk masa pasca 40 hari ini, anak-anak bisa berdoa dan berdoa. Kemudian ketika sudah berdoa, salibnya bisa digantukan ke pohon minggu. Dan ini terus sampai nanti 40 hari pas-pasca. Dan ini sebenarnya nggak harus daun palm atau daun kelapa, tapi bisa juga menggunakan kertas. Ya, bisa menggunakan kertas. Ya, bisa menggunakan kertas. Jadi, nanti mungkin doanya bisa ditulis di kertas yang dari kertas ini, kemudian digantikan. Atau mungkin mau dituliskan ayat-ayat Alkitab juga bisa. Jadi, begitu. Dan ini pembuatannya sangat mudah. Jadi, sediakan saja pot, pasir bisa. Dan ini ranting-ranting kering, banyak ditemukan di mana-mana bisa. Dan yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah ini. Kalender pasca ini. Nah, ini sangat cocok sekali untuk sekolah minggu. Dan sangat sederhana pembuatannya juga. Kalender pasca ini. Jadi, dari pasca ini, 40 hari. Dimulai dari ragu-ragu. Kemudian, pasca satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, masuk ke minggu baru. Sampai karis putih. Jumat ragu. Sampai karis putih. Sampai karis putih. Jadi, ini untuk mengingatkan. Anak-anak suatu minggu, waktu sedap rasa kecil. Mengenai. Eee. Prontastat salpai karis. Dan ini. Gampang sekali membuatnya. Ada yang memketas. Di sini bisa pakai platon. Dan ini. Hanya menggunakan sumpit. Sumpit. Kami bisa. Apa saja yang bisa. Dan ini. Pertarik. Bisa pakai tali apa saja. Dan mudah sekali ditemukan. Dan ini ya. Ini adalah. Kalau saya bilang. Ini adalah. Kalau saya bilang. Di sini. Kalau ibu bapak. Perhatikan. Jumlah koin yang ada di sini. Sebenarnya ada 40. Ya. Waktu memang ada yang. Jatuh mungkin ya. Gak tahu. Siapa yang ambil. Ya. Jadi ini. Jumlahnya sama. 40 juga. Jadi kan. Kalau batu hari kan. Masa-masa. Berpuasa. Jadi. Anak sekolah ibu. Diajarkan. Menyisihkan uangnya. Selama 40 hari juga. Dan koinnya. Koin ini. Gak hanya 500. Bisa 1000. Ya. Karena memang di Indonesia. Cuma ada. 200. 500. 1000. Dan 200. Ya. Jadi. Sesuka. Bapak ibu saja. Tergantung kreativitas. Dan ini. Pembuatannya juga sangat tinggi. Tergantung kreativitas. Ini hanya sekolah ibu. Banyak. Di tempat dimana. Maka. Dekat. Ya. Tentu saja. Kita masih bisa berkreativitas. Berkreasi lain. Misalnya itu. Menjadi. Tidak hanya. Untuk koin. Tapi ada. Sanku-sankunya ya. Sankunya itu. Lebih. Besar lagi. Sehingga bisa dimasukkan. Oh. 100 ribu. Ya kan. 200 ribu. Makanya. 500 perak. Ya kan. Seperti itu. Nah ini membantu kita juga. Untuk. Ehm. Melakukan. Disiplin. Masa Prapaska. Ya. Dan saya kira sangat baik. Untuk. Dilakukan bersama. Sebagai satu keluarga. Biasanya. Kalau di gereja kan ada ya. Upload. Masa Prapaska. Itu ya. Atau. Apa namanya. Masa Prapaska. Upload Paska. Saya gak tau apa namanya. Tapi artinya bisa juga. Ehm. Kita. Secara disiplin. Kalau ada alatnya. Alatnya. Alat beratunya. Seperti yang dibuat oleh. Ehm. Ramos tadi. Bisa dimasukkan. Ehm. Persembahan kita. Atau. Ehm. Bukan persembahan. Tapi. Derma. Derma. Aksi kuasa. Dan. Apa yang bisa disebutlah. Dan. Apa yang bisa disebutlah. Ya. Selanjutnya ini. Adalah. Benja doa. Ini memang di desain. Untuk. Masuk orang. Sebenernya ini bisa ditambahkan. Seti paket. Jadi sebenernya. Kalau dilihat. Lihat. Lihat. Semuanya. Berhubungan. Jadi. Berdoa. Kemudian. Lihat. 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 Ya. Mun立at. Jadi ini sebenernya. Kreativitas. Untuk kehidupan sekolah ini muncul. Jadi! Sebenernya. Kalau bapak Α ibu. Bumum. Pas tei. Hari Pasca. bisa lomba apa nih untuk sekolah hidupan, bos, untuk cari telur, kan biasanya gitu ya, cari telur, bos, gue emang hias telur, nah ini kami sajikan untuk membuat sali dengan kertas berwarna, ini bisa dimodifikasi sesuka hati karena ini kan bentuknya seperti asal saja, abstrak itu, bisa juga nanti dibentuk buku-buku atau bunga, itu ya origami, bergantung kreativitas anak-anak, ini sangat mudah sekarang, dan kalau untuk nanti aktivitas kalau mampu, buka usah segede ini, ini sebagai contoh saja, jadi mungkin bisa sekitar 10 cm atau 15 cm, mungkin itu saja, yang bisa saya jelaskan dari bengkel-bengkel, mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih, Ramos. Terima kasih, ya, jadi mulai dari kecil, kalau kita sudah memperkenalkan, apa itu kami lintu di, terutama masa raya pasca, ya, dimulai dari kata-kata dan seterusnya, saya kira ini akan menjadi disiplin di sini nanti kalau seseorang sudah dewasa, tidak perlu lagi dijelaskan, tidak perlu lagi diingatkan, Jadi kami sudah, apa namanya, berkuas atau berkata, atau bagaimana, ya, pasti dengan sendiri-nya sudah melakukan ini tersebut. Mari kita sekarang melanjutkan kebicaraan kita, oh, lagi-lagi yang terlambat, tidak mengikuti ibadah atau terlambat masuk, saya yang diperkenalkan diri, nama saya Esther, mengajar di sini mata kuliah, segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadahan, dan termasuk, apa namanya, musik gereja, ya, Saya berasal dari GKC, Riza kurang jelas, sudah jelas sekarang, agak-agak jelas, ya, GKC, dan saya ingin mendeskripsikan diri saya sebagai seorang penyanyi, betul-betul? Baik, mari kita membahas tentang Pekan Suci, apa itu Pekan Suci? Nah, kalau tadi, Bapak Ibu sudah belajar sampai dengan masa Minggu Palom, atau Minggu Palma, ya, nah, Pekan Suci itu dimulai dari Minggu Palma, itu sudah masuk Pekan Suci. Berakhirnya nanti pada hari Kamis, tapi Kamis sebelum matahari terbenam, seperti, ketika matahari sudah terbenam, itu sudah masuk, namanya beda lagi, itu yang namanya Trihari Pasca, ya, nanti kita akan lihat juga apa maksudnya Trihari Pasca. Ya, kenapa kok dibedakan seperti itu? Tema ketika sudah beda, ya, meskipun tidak terlalu berbeda, tetapi Trihari Pasca mempunyai kekhususannya sendiri dan keistimewaannya. Sehingga dibedakan antara Pekan Suci, ya, dan Trihari Pasca. Namanya sudah Trihari Pasca, berarti Pasca sudah dekat, gitu ya, oleh karena itu dibedakan namanya. Bahkan kalau ditanya ada, ada orang yang mengatakan, kalau ditanya itu, kapan masa Pekan Suci itu selesai, berakhir. Masa Pekan Suci itu berakhir pada hari Kamis siat. Pokoknya sebelum matahari terbenam, di akhirnya. Ya, nah, ini yang membedakannya, nanti kita lihat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa kok kita melakukan ibadah pada Pekan Suci? Dan ini yang saya kira juga berlaku untuk keseluruhan masa Pekan Suci. Yang pertama adalah kita mengenang peristiwa kesengsaraan, peristiwa kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan lebih intensa pada Pekan Suci itu dan pada umumnya pada masa Prakaskan. Nah, yang di sini yang harus kita ingat adalah kalau kita bicara tentang mengenang atau mengingat dalam bahasa liturgis dan bahasa teologis pada umumnya, karena ini berakar dari pemahaman tradisial, mengenang ini bukan cuma mengenang, mengingat, dan menghadirkan peristiwa itu secara interaktual. Tapi kalau disuruh menjelaskan apa yang menenang dalam liturgis, ya, coba kan kalau apa sih yang menenang dalam ibadah itu, saya akan mengumpamakan seperti ini. Saya ditanya nih, bagaimana sih waktu kamu ini sudah? Oke, baik. Saya akan meminjam, karena saya enggak punya, jubah waktu saya pergunakan untuk di sudah. Dengan lengkap topinya. Ya, saya pinjam, nah kemudian saya minta seseorang untuk menyerahkan kembali di jasa yang saya dapatkan waktu di sudah. Pokoknya saya berusaha sedapat mungkin untuk melakukan kembali apa yang saya alami pada waktu di sudah. Itu mengenang. Menghadirkan apa yang sudah terjadi pada waktu lampau ke masa ini. Seakan-akan, bukan seakan-akan lagi sih sebetulnya, bahkan sudah pasti saya itu turut serta dalam peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Soalnya dengan semua lampau ke masa lampau. Ya, jadi bukan cuma, oh iya, 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 iya. iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Itu Mengenal Apakah kamu ada disana Sehingga kita bisa katakan Kadang-kadang ya Kadang sih kalau lagi sadar Iya ya saya turut menyalinkan Gitu kan Ada orang yang mengatakan Dosa kita Yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Saya kan hidup sekarang Kenapa kok dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus Yang mati pada waktu itu Itu dia Nah oleh karena itu Implikasinya adalah Kejenderungannya adalah Dalam ibadah Banyak orang Yang berusaha untuk Melakukan Apa namanya ya Menghadirkannya itu secara Benar-benar melalui berbagai Macam cara supaya Kita seakan-akan Bisa ikut serta Yang pertama adalah Tempat misalnya Bagaimana ruang ibadah Membuat kita seperti Ikut serta Bagaimana caranya Ya kita gak perlu misalnya Membuat bukit Golgota Betul ya Atau menutup mimbar itu Dipubah menjadi Pada burun Terus ada bukitnya Ada karangnya Ada tiga seling Kan itu tidak perlu secara Kebutuhan Karena kok kita masih Dalam suasana pribadan Ya Tapi misalnya Dengan Ornamen-ornamen Dengan banner Yang menunjukkan Apa namanya Peristiwa penyaliban tersebut Misalnya Ya ada yang Oke lah Baik membuat Semacam buah Seperti itu Ya Untuk menghadirkan Suasana Yang mungkin Memang tidak pas Ya Tapi paling tidak Ada suasana Yang berbeda Yang menghantar kita Memasuki Peristiwa Yang terjadi Pada masa lalu Demikian Tuhan melalui Nyanyian Melalui Teks Liturgis Ya Melalui Doa Doa Teks Doa Itu bagaimana Kita dihantar Untuk memasuki Peristiwa itu Tempat Jadi misalnya Semoga tidak ada Di sini ya Saya menugaskan Kelas Liturgis K2 Membuat Berbagai macam Tata ibadah Kan Kemudian Tata ibadah Misalnya Tata ibadah Katakanlah Masa Prapaska Salah satu Minggu pada waktu Masa Prapaska Kan disitu Ada Nyanyian Nyanyian Pembuka Kemudian Karena Mahasiswa Yang Tahunya Kalau Nyanyian Pembuka Menurut Kaji Ibn Sumaat Itu kan Dari nomor Satu Sampai Nomor Berapa Nyanyian Pembuka Ibadah Maka Maka yang dipilih Oleh Dia adalah Haleluya Pujilah Saya langsung Seperti itu Dan saya langsung Coret Haleluya Pujilah Tidak membawa Saya Meskipun Itu nyanyian Pembuka Ibadah Dikolongkan Nyanyian Pembuka Ibadah Tidak Membawa Saya Menghantar Saya Untuk Memasuki Peristiwa Prapaskan Apalagi Kalau menyanyikannya Pas Jumat Anu Saya Coret Ada Kebiasaan Ada Tradisi Dalam Masa Prapaskan Haleluya Itu Tidak Dinyanyikan Ini Untuk Menolong Artinya Lebih Tepat Untuk Masa Sebagai Istropek Sibiri Masa Pertobatan Istropek Sibiri Sibiri Rasa Syukur Syukacita Yang berlebihan Itu Seperti Ditekan Semacam Itu Ada Kebiasaan Semacam Meskipun Rati Muntat Tidak Menyutujui Ada Yang Tidak Setuju Tapi Kalau Saya Seperti Saya Katakan Tadi Langsung Saya Coret Di Lluar Di Nyanyian Pertama Tidak Tidak Mem Menolong Umat Setting The Moon Istilahnya Setting The Moon Tidak 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 Terjadi Oke Nah Ini Terjadi Jadi Koleh Kuasa Pemudus Peristiwa Penyelamatan Kristus Itu Dihadirkan Dalam Ibadah Kita Dan Kita Dibawa Masuk Kedalam Peristiwa Penembusan Yesus Kristus Yang Dilatukannya Sekali Untuk Selam Jadi Ada Penyelamatan Terjadi Dalam Ibadah Ini kan Selamatan Tidak Terjadi Diluar Entah Dimana Tapi Terjadi Dalam Ibadah Contoh Yang Paling Konkret Adalah Pengakuan Dosa Kemudian Ada Berita Lugerah Karena Itu Menampilkan Pengajar Apa Namanya Dalam Ibadah Alkuh Menyelamatan Apalagi Kalau Ada Sakramen Wah Luar Biasa Nah Oleh Karena Itu Ketika Suatu Peristiwa Dikenang Dalam Ibadah Pengenangannya Tadi Saya Sebutkan Biasa Dilakukan Cara Diragakan Supaya Kita Sendiri Hadir Diragakan Bisa Dilihat Dikenar Dikecak Dirasa Dicium Kalau Ada Bau-bauan Katanya Ada Aromat Rapi Kalau Mas Padami Pasca Bau Bunga Beneran Yang Menyebabkan Saya Bersin Bersin Nah Tadi Menenang Dan Tentu Saja Yang Hanya Dalam Merayakan Ada Dua Sisi Yang Terus Menerus Tadi Dalam Ibadah Merayakan Kasih Allah Kepada Cinta Merayakan Penyelamatan Allah Melalui Pengorbanan Yesus Kristus Merayakan Perskutuan Tubuh Kristus Merayakan Panggilan Allah Kepada Para Pengikut Kristus Yang Telah Dibis Ini Merayaan Ini Tema Ini Terutama Kuat Sekali Dalam Pekan Suci Dan Ibadah Kering Hari Pasca Selanjutnya Baik Sampai Disini Apakah Ada Yang Komentar Atau Saya Bisa Lagi Suka Selanjutnya Sampai Ramis Siang Dalam Pekan Suci Itu Merupakan Hari Hari Doa Tanpa Ibadah Komunal Sampai Tidak 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 Biasanya Sebetulnya Hanya Dilakukan Ibadah Hari Jadi Kalau Mau Ada Ibadah Bersama Bisa Dilakukan Meditatif Contemplatif Alat Musik Tiringan Alat Musik Bahkan Ada Kebiasaan Juga Tidak Diiringi Ya Kalau Ada pun Nebut Saja Tidak Perlu Dikoncongan Karena Biasanya Mungkin Ada Musisi Yang Tidak Setuju Dengan Saya Iringan Alat Musik Juga Melimbulkan Kegairahan Tersendiri Meskipun Itu Apa Namanya Ya Musik Slow Ya Saya Menjadi Seperti Bapak 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 Kegairahan Khususnya Agustinus Calvin Ya Yang Sangat Bukan Anti Tapi Sangat Hati-hati Dengan Penggunaan Alat Musik Kemudian Nyanyan Tese Bisa Dinyanyikan Ya Karena Dia Sifatnya Konemplatif Asalkan Dia Tidak Menyebutkan Hallelujah Ya Bagaimana Kita Mengatakan Hallelujah Ketika Kita Mengenang Yesus Yang Sengsara Kemudian Waktu Hening Yang Cukup Lama Keperenungan Arti Misteri Pasca Kemudian Bisa Ada Gambar Atau Benda Prapaska Yang Dijadikan Sebagai Pusat Perenungan Jadi Misalnya Katakanlah Itu Ada Gambar Seperti Itu Ya Kita Menatap Saja Tata Dan Kita Mungkin Ada Pengantar Sebentar Baik Bisa Kemudian Umat Dibiarkan Untuk Menatap Dan Mau Mengatikan Apa Artinya Karya Penyelamatan Allah Dalam Kristus Yang dilakukan Bagi Yesus Kristus Itu Bagi Saya Dan Bagi Komunitas Bagi Masyarakat Kemudian Ruang Ibadah Sederhana Saja Tidak perlu Macam-macam Mungkin Yang datang Tidak Terlalu Banyak Jadi Bisa Ruang Yang Lebih Kecil Sehingga Lebih Akrab Kesan Bernafas Bersama Dalam Ibadah Itu Perlu Ya Seikuti Juga Yang Mengingat Persaudaraan Ya Bapak Bapak Gereza Banyak Ya Dari Gereza Mula-mula Banyak Suka Dengan Istilah Una voci Satu Suara Unisono Ya Karena Dengan Menyanyi Itu Ada Unsur Persatuan Yang Diciptakan Nafas Bersama Itu Terlalu Kemudian Waranya Ketak Wabro Tak Lungu Ya Ada Ketak Pada Hari-hari Itu Melakukan Devolsi Jalan Salib Bapak Ibu Bisa Pergi Ketok Bum Untuk Mengetahui Apa Devolsi Jalan Salib Dan Jangan Kemudian Membayangkan Oh Itu Tradisi Gereza Katolik Saja Gereza Gereza Protes Tentang Sudah Sudah Melakukannya Kalau Misalnya Tidak Dengan Devolsi Jalan Salib Bisa Dengan Yang Namanya Labir Ya Cara Labir Nanti Sekali Waktu Kita Mengadakan BWM Ini Mengadakan Cara-cara Untuk Melatih Spiritualitas Mungkin Menarik Juga Tidak Hanya Dengan Doa Saat Baca Kitab Saja Tetapi Doa Bisa Dilakukan Dengan Bbagai Macam Cara Anda Bisa Belajar Pada Pendeta Dinah Bunawan Kayu Putih Sudah Memangkan Banyak Cara Selanjutnya Baik Itu Yang Terjadi Pada Pekan Hari-hari Dalam Pekan Sunci Mari Kita Sekarang Lihat Contoh Teks Ada Pada Halamat 5 Sekarang Sekarang Semangat Makur Juga Kita Ada Dialog Damai Dan Rahmat Allah Beserta Kita Marilah Kita Menyembah Tuhan Yang Tak Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salir Pertolongan Kita Dalam Tuhan Yang Menciptakan Lain Dan Dini Jadi Dari Salam Saja Kita Sudah Langsung Set The Tone Menentukan Tema Apa Yang Akan Terjadi Dalam Ibadah Tersebut Kita Menyembah Tuhan Yang Taat Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salir Itu Tone Nah Kemudian Doa Membuka Alah sumber Kekuatan Dan Terima Alah Ucapan Syukur Kami Oleh Karena Pemberitaan Dan Kematian Anak Kau Telah Membebaskan Kami Dari Perbudakan Dosa Dan Kematian Dan Melindungi Kami Dalam Segala Kelemahan Kami Bagi Manusia Dan Seterusnya Kemudian Bisa Langsung Baca Alkitab Ada Bacaannya Sudah Ditutukan Kalau Gereja Bapak Ibu Mempergunakan Daftar Sistem Pembacaan Alkitab Yang Bernama Levi Sistem Leksional Leksionari Sistem Bacaan Alkitab Daftar Bacaan Alkitab Yang Bersama Yang Diperbarui Atau Kalau Tidak Pakailah Baki Baki Apa Namanya Baki Yang Diberbitkan Oleh Bt Baki 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 Terima kasih Ada Daftar Bacaan Alkitab Yang Mengacu Atau Bahkan Sebetulnya Meniru RCL Revised Common Leksional Tapi Tentu Saja Bapak Ibu Terbuka Untuk Memilih Ayat Ayat Sendiri Tapi Kan Kalau Memilih Ayat Ayat Sendiri Itu Tidak Mudah Malagi Kalau Oh Ini Saya Kan Umat Alon Gak Pernah Suka Teologi Gitu Karena Kan Gitu Ya Apa Namanya Alasannya Sudah Ada Kok Sungur Sungur Yang Tersedia Dan Itu Dikur Gunakan Wah Ya Kita Bisa Ditolong Nah Kemudian Doa Syafaat Tersedia Ini Salah Contoh Contoh Saja Loh Ya Cara Artinya Kita Doa Syafaat Itu Bisa Dengan Bebagai Macam Cara Tidak Hanya Dengan Yang Seperti Ini Yang Biasanya Kan Bisa Juga Berkelomok Doanya Atau Masing-masing Menyebutkan Doa Doa Ya Secara Bergantian Nah Kalau Yang Ini Hanya Menyebutkan Untuk Siapa Atau Tema Umum Doa Pokok Doanya Apa Kemudian Umat Hanya Menyebut Dengan Tuhan Kasihkan Dalam Kebeningan Marilah Kita Berdoa Kepada Tuhan Untuk Kesatuan Kedamaian Dan Kebaikan Kereza Dan Untuk Saudara Saudari Kita Dalam Kristus Marilah Kita Berdoa Nah Bisa Ancang Mending Silahkan Berdoa Bisa Seperti Ya Untuk Para Pelayan Injil Yang Menyatakan Kebenaran Dalam Kasih Marilah Kita Berdoa Bisa Ancang Dia Mending Umat Menyebutkan Untuk Siapa Berdoa Ya Atau Bisa Juga Dipersilahkan Kalau Misalnya Yang datang Tidak Terlalu Banyak Bisa Masing-masing Menyebutkan Nama Para Pengincil Yang Ditetahui Misalnya Ya Atau Masalah Yang ingin Didoakan Sesuai Dengan Pokok Doa Tersebut Ya Ini Kalau Katakanlah Besertanya Sekitar 50 50 Orang Terbawa Tapi Kalau 50 Orang Keatas Agak Sulit Juga Meskipun Ada Juga Yang Berhasil Ya Jadi Bisa Dikatakan Di Awal Ketika Saya Mengucapkan Salah Satu Pokok Doa Saya Persilahkan Saudara Saudari Untuk Menyebutkan Nama Atau Menyebutkan Masalah Yang Sesuai Dengan Pokok Tersebut Misalnya Seperti Ini Bukan Hanya Doa Untuk Masalah Saja Tetapi Bisa Doa Dalam Rangka Pemucapan Syukur Ya Dan Nanti Semua Orang Yang Menjawab Syukur Kepada Allah Atau Apa Untuk Para Pejuang Keadilan Penyalur Rahmat Allah Untuk Semua Orang Yang Melayani Sesama Makhluk Dan Yang Memperjuangkan Kehidupan Marilah Kita Berdoa Dan Seterusnya Ya Selanjutnya Kita Lihat Doa Bapak Kami Kemudian Ada Menyanyi Di Situ Dan Pemutusan Dan Berkat Pergilah Dalam Damai Menjalani Jalan Kehidupan Kami Pergi Dalam Nama Tuhan Kiranya Alas Sumpah Damai Yang Telah Membangkitkan Dari Penghatian Tuhan Kita Yesus Kristus Sampung Dalam Doda Berdasarkan Kerjan Siang Habit Memperlekatimu Dengan Semua Yang Baik Menjalankan Undanya Bekerjari Dalam Hidupan Musi Hidupan Hidupan Menyalankan Hidupan 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 Artinya Dibadah Degak Berpanjang Panjang Singkat Padat Meditatif Dan Saya Kira Di Sini Kita Bisa Bermain Artinya Bisa Membangkan Kreatifitas Kita Bisa Misalnya Disediakan Salib Bisa Saya Minta Tanya Salib Tc Nya Salib 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 Ini Memang Salib Tc Bentuk Salib Apapun Bahkan Yang Polos Saya Kira Lebih Baik Ya Karena Kami Tidak Punya Yang Bisa Berdiri Makanya Kami Pakai Ini Jadi Misalnya Disini Taruh Saja Di Tengah Ruangan Ya Atau Di Pocok Salah Satu Pocok Dan Persilahkan Orang Berdoa Di Depan Ya Taruh Lidih Apa Disitu Ya Kenapa Kok Perlu Ada Salib Ada Benda Ada Materi Ya Kita Di Gereja Protestan Ini Membanyakan Mengalaman Verbal Verbal Kata 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 Jadi Sudah Waktunya Saya Kira Untuk Kita Sudah Menghadirkan Benda Menolong Umat Untuk Lebih Dapat Meresapi Itu Tadi Peristiwa Masalah Karena Dia Melihat Karena Sudah Dibuktikan Seseorang Itu Akan Dapat Belajar Lebih Baik Kalau Pakainya Macam-macam Cara Belajarnya Alatnya Macam-macam Ada yang Bisa Dilihat Dan Kita Ini Budaya Visual Seperti Berapa Jat Televisi Dulu 72 Dulu Ya Waktu Saya Masih Kecil Berapa Pol Tahun Yang Lalu Setiap Jam 12 Tanah Ayin Betul Kan Sudah Habis Itu Sudah Nggak Ada Lain Televisi Sekarang Enggak Kalau jam 5 pagi Sumpul Jam 3 Sumpul Jam 2 Sudah Masih Ada Sudah Ada Sehingga Baga Kapan Televisi Terakhir Itu Tidak Pernah Terakhir Ya Kita Budaya Visual Jadi Membutuhkan Sesuatu Juga Yang Bisa Kita Lihat Ya Bukan Berarti Terus Kemudian Kita Memuja Salib Ya Mempertuhan Salib Itu Bukan Tapi Dari Melihat Salib Itu Kita Melihat Yesus Yang Salib Itulah Arti Ikon Kalau Kita Dengar Ya Ikon Menurut Gereja O Polos Oke Nah Sekarang Kita Belah Tri Hari Pasca Yang Namanya Tri Hari Berarti Tiga Hari Memang Ya Tri Atau Kalau Dalam Bahasa Keren Nya Freedom Ya Is the Freedom 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 Tiga Hanya Yang Secara Khusus Memperingati Saat Akhir Kehidupan Yesus Di Dunia Hanya Kebanggaan Ya Dan Misteri Pasca Yang Menjadi Tema Buntan Sekarang Apa Misteri Pasca Misteri Itu Pajar Bukan Misteri Kukul Yang Pergi Ke Gunung Mana Pergi Ke Kuburan Apa Bukan Misteri 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 Dari Bahasa Yunani Berarti Penyingkapan Jadi Menyingkapan Membuka Ini Loh Saya Yang Biasanya Dipakai Untuk Menyebutkan Penyingkapan Diri Alam Kepada Umat Ini Sayang Sayangnya Kita Sekarang Memakai Istilah Sakramen Padahal Dalam Bahasa Yunaninya Yang Dipakai Dalam Istilah Misterio Menyingkapkan Jadi Sakramen Baktisan Dan Bejaran Kudus Itu Berarti Sebetulnya Allah Menyingkapkan Dirinya Menyingkapkan Kasihnya Kepada Kita Dan Itulah Yang Percaya Dan Sehingga Bisa Kita Katakan Misteri Pasca Merupakan Pernyataan Diri Allah Sebagai Allah Yang Penuh Kasih Dan Diwujudkan Dalam Karya Kekalaman Tuhan Yesus Yesus Dan Diwujudkan Dalam Kehidupan Kesengsaraan Kematian Kebangkitan Bahkan Kenaikan Tuhan Yesus Ya Itu Misteri Pasca Dan Dalam Kebaktian Hari Pasca Ini Umat Dihantar Untuk Mengalami Kembali Peristiwa Penyelamatan Kristus Tersebut Bahkan Bukan Hanya Kita Mengenang Yang Dulu Sudah Mengatakan Kasih Tuhan Yesus Saya Mengucap Syukur Tuhan Atas Kasih Bukan Itu Tapi Kita Pun Harus Mengalami Mati Dan Bangkit Bersama Kristus Kita Mengalami Misteri Pasca Dan Sudah Sebetulnya Mulai Dari Rabu Abu Kita Dihantar Itu Pelabuk Ya Rabu Mulailah Masa Pertobatan Bangkah Itu Sebetulnya Mati Ya Kita Sengaja Laper Kita Sengaja Menahan Diri Untuk Tidak Makan Gorengan Tahun Lalu Apa Namanya Bentuk Disiplin Saya Dalam Makan Gorengan Karena Tidak Makan Gorengan Karena Saya Sudah Kecantuan Makan Gorengan Serius Ibu Saya Di rumah Bisanya Gak 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 Terus Di sekolah Ada Gorengan Enak Di kampus Saya Kan Pak Anem Selalu Setiap Pagi Saya Harus Duri Saya Gak Lepar Tapi Saya Stres Sudah Saya Memiliki Gorengan Sehingga Saya Tidak Mau Makan Gorengan Karena Saya Menjadi Handa Gorengan Sepili Tapi Bagi Saya Besar Nah Saya Berhasil 40 hari Tidak Makan Gorengan Begitu Pasca Wah Luar Biasa Jadi Itu Bukankah Itu Sebetulnya Saya Menjalani Kematian Mematikan Salah Satu Yang Saya Sukai Ini Sebetulnya Arti Dari Misteri Pasca Ini Mati Bersama Kristus Dan Bangkit Serta Dimuliakan Bersama Kristus Ya Oleh Karena Itu Sangat Sangat Tema Ini Sangat Tema Baptisan Sebetulnya Lagi kita Lihat Ya Matri hari Berarti ada Tiga hari Dengan Satu Ibadah Saat Saya Dimulai Dari Hari Kamis Malam Hingga Minggu Malam Atau Minggu Sore Minggu Siang Atau Minggu Sore Itu Dia Tiga Jadi Dimulai Dari Hari Kamis Malam Nah Tiga Hari Empat Hari Sekarang Ini Masalahnya Dalam Tradisi Yahudi Yang Kita Ikuti Seperti Tradisi Penanggalan Jawa Seperti Hari Bakun Dimulai Saat Bulan Wujud Saat Bulan Muncul Kamis Ke Jum'at Satu Hari Jum'at Ke Sabtu Dua Hari Sabtu Minggu Tiga Hari Tetapi Meskipun Tiga Hari Sebetulnya Hanya Ada Satu Ibadah Ada Ada Beberapa Ibadah Tapi Beberapa Ibadah Itu Merupakan Satu Pesatuan Dan Satu Pesatuan Ini Diungkapkan Ekspresikan Dengan Tidak Adanya Berkat Pada Ibadah Kamis Putih Dan Jum'at Abu Ini Mendorong Orang Supaya Datang Terus Nanti Pas Hari Pasca Kamu Mendapat Berkat Pasca Yang Luar Biasa Jadi Kalau Memang Dalam Kehidupan Biara Tentu Saca Dari Hari Kali Sampai Hari Ini Orang Tidak Tidur Terus Berjaga Di Gereja Makanya Kalau Dalam Gereja Katolik Itu Ada Istilahnya Tuburan Ya Apa Namanya Itu Bercaga Bercaga Ini Lancar Lancar Tolong Lek 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 Amil Berarti Tidur Tapi Tuburan Berjaga Jaga Menantikan Berjaga Jaga Pertama Kali Pada Hari Kamis Semalam Berjaga Jaga Karena Yesus Mengalami Penderitaan Kemudian Setelah Pematian Berjaga Jaga Supaya Mayatnya Tidak Dicuri Orang Tetapi Justru Bangkit Makanya Berjaga Jaga Tidur Kami Tidak Tidak Tidur Besok Masih Ada Kegianan Masih Ada Latihan Nyanyi Latihan Lepaskan Ya Belajar Sek Sepertinya Jangan Tapi Artinya Mungkin Kita Tidak Tidur Leng Karena Itu H Fortат H Kris Aman Tidak 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 Ent Tah Tidak